Halo semuanya, pernah kepikiran kenapa banyak orang meninggalkan hirup-hirup kota demi ketenangan hidup di desa? Nah hari ini, aku mau kasih tau kenapa tinggal di desa bisa mengubah hidupmu. Yuk kita bahas. Pertama, ketenangannya. Bayangin bangun pagi dengan suara burung, bukan bunyi klakson. Di desa kamu dikelilingi alam dan percayalah itu bukan cuma indah, tapi juga menenangkan jiwa. Ada sesuatu dalam udara segar yang bebas polusi, dan ruang terbuka yang bikin pikiranmu tenang. Sekarang kita bahas ritme kehidupan. Kehidupan di kota itu cepat, kadang terlalu cepat. Tapi di desa, waktu melambat, kamu hidup hari demi hari menikmati setiap momen dan percayalah, rasanya seperti menarik pas dalam-dalam bagian seluruh hidupmu. Ritme yang lebih lambat itu berarti lebih sedikit stres, dan lebih banyak waktu untuk menikmati hal-hal kecil. Semangat kebersamaan juga gak boleh dilupakan. Di komunitas yang lebih kecil, orang-orang saling mengenang, saling menjaga. Ini bukan cuma punya soal tetangga, tapi punya keluarga di luar rumahmu. Ada koneksi yang tulus, dan rasa memiliki yang sulit ditemukan di kota. Dan jangan lupakan keberlanjutan di desa menawarkan kesempatan untuk hidup lebih dekat dengan alam. Entah itu menanam makanan sendiri, atau menggunakan sumber daya lokal. Ini adalah langkah menuju gaya hidup yang lebih hijau dan berkelanjutan. Plus rasanya luar biasa. Bisa makan sesuatu yang kamu tanam sendiri. Tapi kenapa aku ceritakan semua ini? Karena kadang kita lupa ada cara hidup yang berbeda. Cara yang mungkin bisa membuat kita lebih bahagia. Kalau ini sesuai denganmu, kenapa tidak coba klik tombol subscribe? Aku akan terus memberikan informasi yang bisa membantumu menemukan kedamaian. Dan mungkin cara baru untuk menjalani hidup. Ini bukan cuma tentang dimana kamu tinggal, tapi bagaimana kamu hidup. Dan terkadang kendatangan di desa mungkin adalah apa yang kamu butuhkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan mungkin aku akan bertemu denganmu saat merenungkan pedesaan dalam waktu terdekat. Sampai saat itu, jaga diri. Teruslah mencari kedamaian yang pantas kamu dapatkan.